Informasi pertama saudara, Ketua Dewan Pimpinan Dewan Partai Aceh Muzakir Manaf membantah adanya kericuhan yang terjadi dalam musyawarah Partai Aceh, Bansigom Aceh. Menurut Ketua Partai Aceh ini hanya ada insiden kecil dalam musyawarah akibat salah paham antara pengurus DPW dan paniti ajara. Musyawarah Partai Aceh untuk menyatukan visi misi menghadapi pilkada serentak 2017 di Hotel Grand Aceh, Banda Aceh diwarnai kericuhan. Aksi lempar kursi dan banting meja terjadi dalam rapat. Dihadiri pengurus dan anggota partai dari seluruh Aceh, Minggu Suri. Informasi yang berkembang, kericuhan diduga terjadi saat pembahasan pasangan calon yang akan maju dalam pilkada mendatang. Pembahasan ini berlangsung alot dan tak mendapatkan titik temu. Adu argumen terjadi hingga berbuntut pada aksi banting meja dan kursi oleh peserta rapat. Hal ini mengakibatkan kondisi ruangan rapat tampak porak-poranda. Namun dalam konferensi pers yang berlangsung minggu malam di kantor Partai Aceh, Ketua Partai Aceh Musyakir Manaf membantah bahwa pemicu insiden tersebut adalah soal pemilihan pasangannya, seperti yang diberitakan sejumlah media. Ini adalah para melempar-melempar biasa lah. Tapi yang intinya, dengan sejumlah kilat, saya turun kembali sendiri, dengan sama wakil dan startup semuanya, pengurusnya sudah clear dan sudah tidak ada masalah lagi. Dan mereka sudah pulang semuanya ke tempat masing-masing. Mereka isu yang berkembang yang macam-macam ya. Mungkin sudah masuk ke punya tiga. Yang intinya, seperti saya katakan tadi, masalah ke kepengurusan. Kepengurusan yang sudah meninggal dan kami ingin memperbutuhkan di dalam struktur pusat. Partai Aceh merupakan partai lokal yang didirikan oleh mantan kombatan gerakan Aceh Merdeka. Partai Aceh merupakan partai pemenang pemilu di Aceh. Mereka berhak mengusung sendiri calon yang bakal maju dalam pilkada Aceh tahun depan. Budi Patria, Serambion TV, Banda Aceh.